Aku tuh belajar sambil wudhu tuh tulis disini Langsung di kuping aku tuh ada suara cowok bergema Terus dia ngomong Asya Allah ku berinding loh Assalamualaikum temen-temen Teteh semuanya Terima kasih sudah mampir ke channel youtube Teteh Sebelum nonton jangan lupa tuh di subscribe dulunya Sekarang mohon ayo nak Sok atuh engal Cepetan atuh ih Nggak gratis subscribe mah Tah pencetan Hatur nuhun sadayana Terima kasih ya Gede banget rumahnya pami Gede banget ART sendiri yang ada di rumah ini ada berapa? 37 37 guys Ini kamar utamanya Wow Jadi kamarnya resort yang tadi itu Mau dipindah ke tempatnya Putri Nah jadi nanti di Oh di blankin gitu ya Jadi lebih luas lagi Ini aja sih udah luas banget Ini koleksi sepatu Kang Sule Sepatunya Akang Aku mah nggak suka yang terlalu Berarti nggak terlalu suka Paling Akang aja nih Akang udah pelan-pelan aku ini Beli nggak? Beli nggak? Udah beli Oh iya 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 Kalau dilihat dari koleksi sepatu Kang Sule sama Natalie ya Ini lebih banyak kan koleksi sepatu Kang Sule ya Iya karena kebiasaan kalau udah ke mall itu Biasanya sebelum nikah tuh Aku terus yang belanja tuh Untuk aku sendiri Cuma pas udah nikah tuh Akang-akang-akang terus belanjain akang apa-apa-apa Sampai lupa Sampai lupa sendiri Aku mau beli apa Ini contoh istri yang baik ya Jadi memang perlu diperhatikan penampilan suami ya Iya Betul Keren banget sih Sama kok di rumahku juga koleksi suami aku tuh yang paling banyak Di sini ada 4 TV sendiri ya Iya Ini koleksi tas Natalie ya Iya Wah Masih belum dipindahin lagi Masih belum dipindahin lagi Nanti mungkin akan bikin walking konser disana Oh jadi di kamar disana buat walking konser Oh Ini di kamar siapa yang suka action figure? Iki Karena ini tadi kamarnya Iki Oh tadinya ini kamar Iki Iya Oh Jadi ini beberapa koleksi Iki Masih ada disini ya Masih ada disini Oh iya 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 Wow Kita muter lagi kesini Aku suka banget ya sama konsep kamarnya Iya iya Keren banget Kalo malem ada lampu-lampu kuning gitu nyorotan Oh iya Ih keren banget Nggak berasa lagi di kamar Iya Terus Aku juga suka Si tempat tidurnya tuh yang gak terlalu tinggi Iya Sama Iya iya Ini Di sini pemandangan ke luar ya Kolam Oh ke kolam Ini langsung ke kolam Ini langsung ke kolam Udah pas banget sih ini mah Ini konsepnya dari dulu emang udah seperti ini apa Natalie yang rubah? Ini konsepnya udah seperti ini Ini aku baru rubahnya wallpapernya aja Terus lemari udah aku tambah lagi kan? Oh udah ditambah lagi lemari Udah itu aja Nah ini meja riasnya Kamar mandinya Kamar mandi Wah Keren sih konsepnya aku suka banget kamarnya Eh alhamdulillah Nah aku tuh masih 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 mualaf kan Jadi aku tuh belajar-belajarnya tuh sambil wudhu tuh tulis disini Ini cuma dalem yang tau nih Oh iya Tuh Berarti berapa bulan ya? Oh sekitar lima bulan Sekitar lima bulan Nah aku tuh luar biasa kagum loh Sama Natalie Karena mualaf terus langsung memutuskan untuk berhijab Dan makin cantik setelah berhijab Aduh alhamdulillah Suar biasa Karena dulu tuh memang bener-bener pengen pake handuk lah Kadang foto-foto pake handuk gitu loh Dibikin jilbab-jilbaban gitu Itu keinginan berhijab itu permintaan Kang Sule awalnya atau memang? Memang dari aku sendiri Dari diri sendiri pengen berhijab Pengen berhijab dari aku sendiri Sini aja yuk, kita udah dipesin ya Oke 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 Yuk Nah kita dipesin Jadi dari Natalie sendiri ya, memang pengen berhijab Pengen berhijab Jadi dari 2012 Oh 2012, sudah pengen berhijab? Iya Jadi tuh ada cerita Gak tau sih kata orang memang hidayah ya Aku gak tau ya Jadi waktu itu tuh pernah acting Jadi cewek nakal Terus tiba-tiba taubat Pas taubat Terus disuruh Apa? Sholat Aduh sholat gimana nih? Gak ngerti caranya gimana kan? Kan belum wala Iya Udah dari situ Terus langsung Kru-kru semuanya pada bilang gini Subhanallah Masa Allah Apa artinya tuh? Kan gak ngerti kan? Belum ngerti artinya apa? Udah Habis dari situ Pulang jam 3 malam Sampai di kamar Terus liat-liat lagi fotoanya Ih lucu ya Kayak kurudung ya Ih gitu kan Terus tengah tidur tuh teh Langsung di kuping aku tuh Ada suara cowok bergema Dan itu dari suara kecil Sampai suara gede Itu mulang-ulang terus Dia ngomong Asya Allah Asya Allah ku berining loh 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 Abis dari situ Jadi kamar sebelah itu kan ada ventilasinya Jadi keliatan kan listriknya nyala apa enggak Pas mimpi Pas ada mimpi itu Langsung tiba-tiba kayak Jegrek gitu loh Lampunya Mati gitu Sama AC-nya Grek Gak lama kemudian nyala gitu Langsung takut dong disitu Pas takut langsung aku pergi ke tempat temen aku Terus temen aku bilang Emang lu mimpi apa sih Nat? Iya mimpi Terus tiba-tiba denger suara yang begitu Emang suaranya apa? Asya Allah Asya Allah Asya Allah Itu lu bisa? Oh iya ya Nah dari situ makanya Itu lu bisa? Oh iya ya Padahal itu tahun 2012 Jauh sebelum kenal Kang Sule Jauh juga Sebelum Natali memutuskan untuk Jadi mu'alaf Iya Luar biasa ya Berarti berapa tahun tuh jaraknya? 8 tahun ya Iya Cuma memang kalau untuk keinginan itu Masih yang rada ragu-ragu Sampai mendekati kesini-kesini Aduh mau ngomong keluarga Takut dikeluarin dari kakak gitu Jadinya takut Ya akhirnya yang memberanikan diri ya Akang yang ngobrol sama keluarga aku Jadi setelah kenal Pak Sule Lebih mantep karena mendapatkan dukungan, dorongan, support gitu ya Asli aku merinding loh tadi Denger mimpinya Natali Ya ampun 2012 2012 Itu merinding lagi apa jadinya 2012 Kayak ada sinyal gitu ya Iya Sampai akhirnya jadi mu'alaf 2020 Mantep Dan langsung memutuskan untuk berhijam Eh ngomong-ngomong soal Kang Sule nih Pertama kenal sebenernya sama Kang Sule dimana sih? Di Oh Collab Content Oh iya? Youtube Iya dari situ Cuma masih biasa-biasa aja Coba kita main rayu-rayuan gitu Siapa yang menang Nanti inilah gitu lah challenge-nya gitu Ya udah main rayu-rayuan lah disitu kan Kalau aku jadi ini Kamu jadi Kayak gitu-gitu loh tem Terus nyambung lah video call 24 jam Udah terus-terusan kayak gitu Terus Baru deh aku ngomong Kamu deket ini Maksudnya ada apa nih? Karena aku udah capek banget pacaran gitu tem Kalau misalkan cuma main-main Udah deh Mending udah Nggak usah deket gitu Tapi kalau misalkan Serius Lebih ke serius Yaudah ayo Akhirnya udah sama-sama mantepin Dari PDKT Dari mulai Kang Sule ngedeketin Sampai akhirnya nikah Itu berapa lama? Jarak 2 bulan Wow Singkat ya 2 bulan Tapi memang lebih baik sih Nggak pacaran lama-lama ya Iya jadi berasal pacarannya Pas nikah ya? Pas nikah Terus itu reaksi anak-anak Kang Sule gimana awalnya? Jadi selama 2 bulan itu Memang Akang juga berjuang juga Dia kenalin ke anak-anaknya satu-satu Gitu Susah nggak sih untuk Deket dengan anak-anak Awalnya Sebenarnya yang kecil-kecil Nggak Nggak susah Langsung begitu Ini deket? Iya langsung Cuma yang ditakutin ya Namanya Anaknya udah gede ya Teh ya Apalagi Iki Putri Putri perempuan satu-satunya lagi Aduh itu udah deg-degannya parah sih Udah dari situ pelan-pelan Udah ngalir aja deh Yang penting ngalir aja Udah nggak usah yang terlalu gimana-gimana Udah ngalir Ajak ngobrok Kalau mau curhat ayo Terus sampai sekarang yaudah Alhamdulillah Semuanya curhatnya ke aku Wah Luar biasa ya Jadi punya mama Tapi bisa Jadi temen Iya Bisa jadi kakak Udah Itu sih Memang pasti anak-anak seneng banget Kalau kayak gitu Karena mereka juga nggak Ngerasa di Ini Aku mama kamu Iya Karena memang si putri Sempat bilang gini Bu tau nggak dulu Yang aku takutin sama bunda tuh apa Karena Aku denger-dengar Nonton-nonton Di TV tuh Ibu teri Tuh gimana Makanya dia lebih Pendiem gitu loh Teh Malah sekarang yang aku lihat Verdi sih katanya Nggak bisa jauh dari Natalia Iya Kemana-mana Ngintil terus Dan dia lebih Protektif dari Kang Sule Bener Oh iya Semua sekarang Oh semua Kecuali Iki Udah gede kan Jadi putri Rizwan Verdi Semuanya ke aku Jadi udah parah Teh nih Ada nih ya Kita lihat ya Rizwan Namanya Njan Disuruh pake lo Duh Sampe Nama di handphone Di iniin Biar Bun Abis endorse Kesini Abis endorse Iya Baru bunda kesana Oke kiss dulu Mana kissnya Sampe ditelepon dulu Baru deh Sampe begitu Iya tadi Masya Allah Ih seneng banget Kadang anak Aku pun gak begitu Jadi kayak Apa ya Kebanggaan sendiri Iya terharu Iya gitu loh Alhamdulillah Luar biasa Itulah ya Kalau di awali Dengan hati yang tulus Dengan Hati yang bersih Emang bener-bener Niatnya ya Mengalir aja gitu Sayang Hatinya tulus Ya pasti juga berbalik Seperti itu Gitu Akan mendapatkan respon Yang baik lagi Alhamdulillah Keren banget sih Natalie Sekarang kita mau Ke ruangan apa lagi nih Kita ngintip Ke tempat suami-suami kita Lagi pada culpot Oh itu di lantai dua juga Di sini Di sebelah Oh iya 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 Nah ini di renov nih Oh ini di renov Ini rencana mau bikin apa Jadi kayak mau dibikin smoking area Terus dibikin kayak cafe Kecil-kecilan Buat orang nunggu juga Waiting di sini Nah ini sih ya Kalau punya rumah kayak gini Gak perlu ke mall Gak perlu jalan-jalan Kemana-mana Di rumah aja Cukup Eh Baru boleh Udah beres Oh udah beres Baru nanti Teteh disulpot Siap-siap boleh dong Nanti pokoknya disulpot Tapi dia penasaran Saya mau lihat sulpot Kayak gimana Yuk kita lihat ya Studio-nya Studio-nya dekat dari kamar ya Dekat banget Nah di sini Oh di sini Sulpotnya Wah Ini jadi studio Untuk podcast ya Iya Baru selesai Pak Pinter Mami juga katanya disulpot Ya Pak Pinter Udah yang Pak Pinter Yang Pak Pinter Yang Kang Sule Yang Kang Sule udah Yang Pak Pinter Oh yang Pak Pinter Belum Yang Mami dulu Apa yang Pak Pinter Yang Mami dulu Yang Mami dulu Oh yang Mami dulu Oke Ya ini Wih Komplit banget Rumpa Kang Sule Keren Mami tadi Ya berkesasar Hahaha Tapi Tapi harus lihat kamar Pang Sule Keren banget deh Ini aneh Betul deh Nggak berasa di kamar Ntar kita nginep di sini Oh iya Pak Paling kasih masukan nih Nat Bikin kaca Nat Di atas sama di samping Kaca Oh iya di atas Jadi kita sambilnya paluasi Iya 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 Jadi kalau di kamar aku Atasnya kaca Sampingnya kaca Buat paluasi Iya 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 Paluasi apaan? Paluasi Oh Ini jadi ruang podcastnya Ternyata deket banget Dari kamar Kang Sule Masih satu lantai Oh disini Gitu Kita lanjut ya Ini jadi Ini studio podcastnya Dari sini ada tangga lagi Ada tangga lagi Ini lantai tiga Lantai tiga Lantai tiga Kita naik ke lantai tiga Situ main basket Disitu tuh Dede Oh itu adalah Tangan basket Disini ada gazebo juga Iya buat barbecue Buat barbecue Ihh Komplit banget Ini yang apa Musa lah Apa bukan Ini studio juga Oh ini studio juga Baru 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 Nah ini Yang dikasih program aku The Sunashow The Sunashow disini Studio nya Jadi punya studio Masing-masing ya Wah Keren banget sih Ini mau diganti juga Ganti lah Ditutup gitu Jangan yang gini Jadi ini Ibu Natali Ini seleranya luar biasa Aku suka banget Dari baru denger konsepnya aja Udah kebayang sama aku Ini pasti jadinya keren banget Alhamdulillah Disini ada gazebo juga Ada banyak banget gazebo disini ya Terus banyak banget kan Karyawannya akang juga Terus pemusik juga kan Pada disini Jadi yang nongkrong-nongkrong Disini tuh Kalau malem Enak banget Banyak spot-spot yang Untuk nongkrong Di udara terbuka Iya Ya Wah Ini semuanya pake rumput sintetis ya Iya Sintetis semua Gitu teh Ya ampun Ampe pegel aku Ampe capek Muterin rumahnya Kang Sule Masya Allah Luas banget Gede banget Tau akang ih ya Tadi aku masuk hari Senin loh Ini udah hari satu Ya Allah Coba teh bayangin ya Bentar anak-anak udah pada gede Iki udah gak disini Putri udah gak disini Coba-coba Rizwan Ferdi Udah punya rumah sendiri Ini tinggal berdua disini ya Mau ngapain coba teh Tinggal berdua Dengan rumah seluas ini Kebayang ini Kalau lebaran Musim karyawan mudik Itu gimana Kira-kira bagaimana itu Nih Kalau karyawan mudik bagaimana Kalau nanti lebaran Natali maunya gimana Satu-satu sih Satu-satu Oh jadi gantian ya Ganti-gantian Gantian Iya bener-bener Kalau aku sih Ngebayangin Kalau rumah seluas ini Terus gak ada orang Gak ada siapa-siapa Misalkan karyawan Mudik semua Aku mendingan Lebih milih Kita di hotel aja Aduh Natali Terima kasih banyak Sudah aja aku muter-muter Rumahnya bagus banget Luas banget Gede banget Aduh Terima kasih Natalia Terima kasih Tete Ih udah ngajarin aku juga nih Jilbab tadi Aslinya lebih cantik Dan aku seneng banget Ngeliat Natali Kedekatan Natali Bersama anak-anak Alhamdulillah Ih keren banget Temen-temen Tete Nanti aku juga akan Collab sama Natali Ada juga di channel Youtube Natali Sunah Official Jangan lupa di Subscribe juga Ditonton juga ya Atur Nuhon Sadaiana Jangan lupa di like Di komen di subscribe Assalamualaikum Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.